Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini gue bakal ngasih tau Tutorial cara Mendaftar Shopee Food Driver Disini kita langsung aja Mempersingkat waktu ya guys Langsung aja Kita ke google Terus kita Ketik aja langsung Cara mendaftar Driver Shopee Food Oke Kalau misalkan udah kita langsung aja Klik oke Langsung ke Menu seperti ini Ya guys tampilannya gak sih Langsung scroll ke bawah kita langsung aja Ambil yang bagaimana Cara mendaftar mitra Shopee Food Ya kurang lebih tampilannya seperti ini guys Tentang ini agak lemot juga ini emang Caringannya Oh bentar guys Ini kalau misalnya Kita Nah sudah seperti ini Ini syarat-syaratnya guys ya Oke kita ke bawah Langsung disini Isi formulir pendaftaran dengan benar Untuk driver Jakarta Langsung ambil pendaftaran mitra driver Shopee Food Untuk daerah Bodetabek Yang B Terus yang C Untuk daerah di luar Jabodetabek Karena gue itu daerah Bekasi Jadi gue ambil yang B Untuk daerah Bodetabek Jadi gue klik yang B Ingat ya guys Ini sesuai dengan daerah kita ya Oke Kita langsung kayak gini Masuk ke Nah kurang lebih tampilannya seperti ini guys Formulir pendaftaran mitra Shopee Food Oke bentar ini gue login Untuk melanjutkan dulu Nah oke gue login dulu ya guys Karena ini belum login di akun google Oke bentar guys Oke gue login dulu Kita login ke email yang ada di handphone aja guys Nanti potong aja nih ya Potong aja ini ntar ya Oke guys seperti ini tampilannya ya Oke formulir pendaftaran mitra pengemudi Shopee Food Bodetabek Nah ini wajib diisi ya guys Isinya dalam malengkap Nomor handphone Juga ada Jenis kelamin juga Kita scroll ke bawah ya Amin juga ada pria dan wanita Terus juga email Terus domisili Tempat tinggal ya Selamat domisili juga Kita langsung isi aja ya guys ya Nama sesuai KTP ya Nama lengkap kita ya Sesuai KTP Oke kalau udah diisi Langsung Langsung nomor handphone ya guys Nomor handphone yang ada whatsappnya Oke nomor handphone yang aktif Dan yang ada whatsappnya juga Kita klik Jenis kelamin Terus email Emailnya ini Kita sesuai dengan Email Apa aja sih bisa Cuma Email yang ada di handphone aja sih Langsung domisili Kita tinggal di Bekasi Kota Atau Bekasi Kabupaten Kabupaten Tanggerang Kita langsung aja Karena gue di Kota Bekasi Langsung gue Ambil di Kota Bekasi Kita alamat domisili Kita masukin sesuai dengan Nama jalan Gang Atau Terus juga nomor rumah RT RW Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kota dan Provinsi Oke kita ketik dulu ya guys ya Kampung Tanjung Nuhun RT dan RW Nah formulirnya Selanjutnya kayak gini Nomor KTP Tempat lahir Tanggal lahir Dan juga Ada Nama Ibu kandung Langsung aja ya guys ya Nomor KTP nya Nomor KTP sesuai dengan Nik KTP kita ya Oke Terus tempat lahir Terus tempat lahir Tempat lahir kita guys Kota lahir kita Itu Bekasi Oke Terus Tanggal lahir Sesuai dengan KTP Tahunnya 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 Plat nomor kendaraan Plat nomor kendaraan Oke Kita langsung isi aja Nomor SIM Oke Nomor SIM 12 23 31 80 30 24 Masa berlaku SIM Kita langsung ke Bulan Oh tahun dulu kita ganti tahunnya guys Tahun terus Seperti tadi si bulan Kita cari bulannya Setelah itu kita ambil tanggal Tanggal Belahir SIM Kita setel Masa berlakunya Setelah Terus ada plat nomor Ini kita pasukan plat nomor kendaraan kita ya guys Ini Jangan di Spasi ya Langsung aja Seperti contoh Plat nomornya jangan pakai spasi Langsung ketik aja guys Bentar ini gue lagi cari dulu nih Di STNK gue Oke langsung B 4 07 3 Langsung tahun pembuatan kendaraannya Disini ada minimal tahun 2012 Oke Nah disini Nomor rekening Jadi mau pakai bank mana kita Kalau kita ada ATM Itu ATM apa BCA BNI BRI Dan mandiri Sesuai dengan yang ada aja deh Karena gue ada BCA Ya ada BCA Terus langsung aja Kita masukin nomor rekening Kita disini Bentar ya guys Gue lagi cari nomor rekening gue ini Nah ini udah ada Langsung Gue ketik aja Nomor rekening Karena tadi itu Gue Nyari-nyari juga Baru ketemu Ini nomor rekening BCA gue Terus juga nama Pemilik rekening Kalau kita belum punya rekening Sebaiknya kita bikin dulu sih guys Karena takutnya nanti dipersulit Kalau misalkan udah dapet panggilan Terus Nomor handphone Darulat Ini bisa digunain Mungkin buat Panggilan atau kayak gimana Kalau nomor kita gak bisa aktif Jadi kita cantumin aja nomor Saudara Keluarga Bisa juga istri Orang tua juga Oke Gue masukin nomor istri gue sih guys Terus juga Ini langsung Pemilik handphone Namanya Gue klik yang istri Suami istri Oke Kirim Oke Udah selesai ya guys Kita udah kirim Paul murilnya Akan muncul tampilan seperti ini Pemilik pendaftaran mitra Pengumudi Sofifut Bodetabek Terima kasih Atas ketertarikanmu Untuk Berpartisipasi Menjadi calon mitra Pengumudi Sofifut Di Bodetabek Mohon tunggu Proses selanjutnya Dan pastikan Whatsapp selalu aktif Untuk menerima Undangan Registrasi dari Official Sofi Jadi kita untuk Ini Kayaknya kita harus bersabar Ya guys Karena kita harus Nunggu juga Panggilan dari Sofinya Dan juga pastikan Whatsapp itu Selalu aktif Mungkin Panggilannya Akan dari Whatsapp juga Oke Ini guys Balasan dari Sofi ya Jadi ini Dapet panggilan Gue nih Dari Sofi Whatsappnya Kayak gini Ya guys Kita wajib Membawa KTP Asli Sim C Asli Stnk Asli Kendaraan Roda 2 Minimal Tahun 2012 Untuk KK juga Oke Gitu aja Semoga Bermanfaat Selamat Malam Selamat Beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabar Bermanfaat